Selanjutnya kita masuk ke while. Berbeda dengan bentuk perulangan for, pada konstruksi pengulangan while ini terdapat satu kondisi yang harus diperiksa terlebih dahulu. Jadi, dalam struktur while ini nantinya akan ada sebuah kondisi yang akan dicek. Apabila kondisi bernilai true, maka statement di dalam block while akan dikerjakan. Sedangkan jika false, maka program tidak akan melakukan perulangan. Jadi nanti di while kita cek kondisi kalau true dia kerjakan, kalau false dia skip. Biasanya digunakan ketika kita tidak tahu harus berapa kali serangkaian perintah dilaksanakan. Tapi kita tahu perintah-perintah itu perlu dilaksanakan selama suatu kondisi terpenuhi. Jadi, while ini kita gunakan ketika misalkan kita tahu kerjakan perintah ini ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Ketika kondisinya terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak usah dikerjakan. Itu tujuan dari while. Nah, ini bentuk statement dari while. Kita lihat yang bawahnya aja ya. While kondisi do begin end. Jadi, kalau kondisi yang disini itu bernilai benar, maka dia lakukan statement yang di dalam block begin end. Ya, simple aja strukturnya. Seperti pada if, kondisi adalah suatu nilai boolean. Selama nilainya true, seluruh statement di dalamnya akan dieksekusi secara berurutan. Jadi, boolean itu kan nilainya true atau false. True dan false. Kalau nilainya tadi true, dia akan mengerjakan si block ini. Tapi kalau tadi nilainya false, dia bakal lanjut ke perintah program selanjutnya. Jadi, semua tergantung pada kondisi yang disitu. Nah, ini contoh. Contohnya sebenarnya sama kayak C4. Cuman, cara penulisannya aja yang berbeda. Di contoh ini, pertama kita dimintai input end. Di sini. Reign line end. Oke. I.2 sama dengan 1. Berarti, nilai I itu diinisiasi dengan 1 dulu. While I kurang dari sama dengan end. Do. Lakukan ini. Nilai end itu kita input. Contoh kita input nilai end itu 5. Oke. Dia cek. I kurang dari sama dengan end. I.1. End.5. 1 kurang dari sama dengan 5. True ya. Kalau true, dia lakukan block yang ini. Block ini melakukan output. Tulisan ini. Dicetak. Salat. I. Berapa I ya? 1. Ya kan? Abis dia perintah ini. Dia lanjut ini. I sama dengan I tambah 1. Jadinya I.2. Jumpa dia end. Balik dia ke atas. Diceknya lagi. I.2 kurang dari sama dengan 5. Masih true. Ditulisnya lagi. 2. Ditambahnya 1. 3. Terus. 3. 4. Dan 5. 4. Dan 5. Itu seterusnya ya kan? Nah, setelah dia menulis yang kelima ini, yang disini, kan udah selesai dari sini. Berarti dia masuk sini lagi. Jadinya nilai I.6. 6 kurang dari sama dengan 5. False kan? Ketika nilainya false, dia keluar dan dia ngelanjutin perintah selanjutnya. Itu menulis akhir dari program. Kita baca penjelasan. Misalkan dimasukkan nilai N sama dengan 5. Pada awalnya, nilai I diinisialisasi dengan 1. Kemudian diperiksa apakah dipenuhi I kurang dari sama dengan N. Seperti yang kita lakukan tadi. Karena dipenuhi, perintah mencetak saat I sama dengan 1 dilaksanakan. Demikian pula dengan perintah I sama dengan I ditambah 1. Kini nilai I menjadi 2. Selanjutnya ditemukan N dari while. Pascal akan kembali dari awal while atau dari awal perulangan. Dan memiksa kembali apakah masih dipenuhi kondisi yang diberikan. Jika masih, maka perintah di dalam while akan kembali dilaksanakan. Jika sudah tidak terpenuhi, maka Pascal akan mengeksekusi. Perintah di bawah N dari while. Yaitu mencetak tulisan akhir dari program. Jadi intinya dia terus ngulang-ngulang sampai kondisi itu tidak terpenuhi lagi. Perhatikan bahwa perintah I ditambah 1 itu diperlukan. Sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu contohnya. Wile. Masukkan nilai N, 5. Contoh 5. Pertama dia keluar yang 1. Terus ditambah di baris ke-9 ini. Jadi dia 2. Dia cek ke atas. 2 kurang dari 5. Ditulisnya 2. Lalu ditambah yang 1 jadi 3. Kembali dia ke atas. 3 kurang dari 5 benar. Tulisnya 3. Terusnya sampai 5. Terus nanti 6. Ketika 6 sudah tidak benar, baru dia keluar dan menulis akhir dari program. Itu yang baris yang ini. Baris ke-11. Begitu. Nah. Selanjutnya. Perhatikan bahwa perintah I sama dengan I ditambah 1 itu diperlukan. Supaya suatu saat, saat kondisi while itu pasti tidak terpenuhi lagi. Jadi nilai I harus kita ubah. Supaya nanti nilainya tidak terpenuhi lagi. Ini. Bagian ini. Ini penting. Kalau nilai I-nya tidak kita ubah, nilai I itu bakal 1 terus. 1 akan selalu kurang dari 5. Dan nilai I tidak pernah berubah. 1, 1, 1, 1, 1, 1 terus sampai seterusnya. Maka dia akan terus-terusan mengulang. Sekarang coba hapus perintah I sama dengan I tambah 1. Dan jalankan kembali programnya. Coba. Oke. Oke. 5. Nah. Di sini kita lihat. I-nya terus-terusan 1. Dan di sini terus-terusan dicetaknya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Secara terus menerus. Nah. Apa yang terjadi? Program akan terjebak dalam infinite loop. Atau perulangan yang tidak akan pernah berhenti. Gunakan tombol ctrl C pada keyboard. Untuk memberhentikan program secara paksa. Kita balik di sini. Nah. Masih seteruskan. Ini yang dinamakan infinite loop. Dia tidak akan berhenti. Kita tekan ctrl C. Dia akan berhenti. Terminate batch job. Yes. Oke. Pastikan. Suatu ketika. Kondisi pada while tidak dipenuhi. Atau program tidak akan berhenti. Jadi. Kita harus memastikan. Tidak terjadinya infinite loop. Agar programnya tidak error. Nah. Di sini ada beberapa catatan untuk. C while. Jadi. Struktur while bisa dijadikan lebih fleksibel. Daripada si. Si for. Karena tipe datanya tidak harus ordinal. Artinya tipe data yang digunakan di sini. Tidak harus bilangan bulat. Atau tidak harus. Ya. Karakter. Bisa semuanya. Kita bisa membuat pencacah yang tidak sekedar naik satu tingkat. Nah ini kelebihan dari while. Dia bisa naik dua, tiga. Bahkan lima gitu. Kita coba. Kita kembalikan dulu. Nah. Ini kan masih naik satu-satu. Compulation fail. Oke. Compulation success. Ini kan masih naik satu-satu nih. Kalau kita tulis lima. Satu, dua, tiga, empat. Tapi dia bisa lebih fleksibel. Karena kita bisa membuatnya naik dua. Naik dua. Oke. Jadi kalau kita buat tujuh misalnya. Nah. Awalnya satu. Jadi tiga. Jadi lima. Baru jadi tujuh. Dia tidak ada. Dua, empat, enam. Tidak ada. I-nya. Karena kita membuatnya tambah dua. Satu tambah dua. Jadi tiga. Tiga tambah dua. Jadi lima. Lima tambah dua. Jadi tujuh. Itu maksud catatan yang. Di powerpoint tadi. Nah. Ini contohnya. I sama dengan. Ini tambah dua. Tidak terbatas pada penjumlahan. Hal semacam ini pun bisa dilakukan. Di sini dia melakukan perkalian. Dia kalikan dengan lima. Oke. Kita coba. Misal. I sama dengan. I dikali. Lima ya. Lima. Oke. Jadi kalau kita buat. Misalnya seribu. Oke. Seribu ya. Nah. Awalnya satu. Kita kalikan dengan lima. Jadinya. Lima. Lima. Dikalikan dengan. Dua lima. Jadi. Seratus dua puluh. Lima. Seratus dua puluh. Kita kalikan lima. Jadinya enam ratus dua. Lima. Kalau kita kalikan lima lagi. Itu jadinya. Tiga ribu seratus dua puluh lima. Dan itu udah. Melewati. Seribu. Jadi dia gak. Melakuin lagi. Kayak gitu. Jadi. Perulangan di. Wile ini. Itu. Fleksibel. Karena kita bisa melakukan. Kayak mana aja. Selain itu. Dengan menggunakan. Wile. Kalian tidak perlu tahu. Berapa kali suatu perulangan. Perlu. Dilakukan. Yang kita perlu tahu itu. Selama suatu kondisi itu terpenuhi. Lakukan perulangan. Itu. Oke. Itu untuk. Wile. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.